Sebagai organisasi kemanusiaan yang bertunas di Indonesia, Yayasan Buda Seci Indonesia terus berupaya berkontribusi untuk menciptakan negara yang bermatabat dan penuh cinta kasih. Salah satu bentuk konkret yang dilakukan yakni dengan bersinergi dengan beberapa lembaga di bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia di Indonesia. Sebagai organisasi kemanusiaan yang bertunas di Indonesia, Yayasan Buda Seci Indonesia terus berupaya berkontribusi untuk menciptakan negara yang damai, penuh cinta kasih, toleransi, serta harmoni. Berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, salah satu wujud konkret yang telah dilakukan untuk memajukan pendidikan anak bangsa yakni dengan dibangunnya Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA di Parung Bogor, Jawa Barat oleh insan seci beberapa waktu lalu. Yang menarik, di dalam lobi gedung UNUSIA, terdapat kata-kata perunungan Master Cengen dan bersanding dengan kata perunungan dari sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama sebagai wujud sinergi kerjasama dalam menyebarkan kebaikan. Ada jargon yang kami kembangkan mewarnai berdiri gedung ini adalah faith, knowledge, dan wisdom. Jadi, tiga kata ini terangkai dalam satu etikat membangun Islam yang moderat, yang bisa berdampingan dengan siapun. Ini juga menjadi pusat logistik dan distribusi penurusan COVID-19 ya, tentu bersama-sama dengan buddha seci. Di tengah pandemi, seci dan PBNU juga terus berkontribusi dalam upaya penanganan COVID-19 di tanah air. Berbagai bantuan alat pelindung diri ini telah disalurkan ke berbagai institusi dan rumah sakit penanganan COVID-19. Tak hanya itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, Yayasan Budha Seci juga melakukan kerjasama lintas negara dan kerjasama dengan beberapa lembaga ternama di Indonesia. Beberapa waktu lalu, Yayasan Budha Seci Indonesia bersama Universitas Indonesia, Seci University, dan juga Seci University Science and Technology Taiwan melakukan penandatanganan kerjasama. Beberapa bidang kerjasama yang disepakati diantaranya, kolaborasi studi banding dalam pengajaran, penelitian dan pengembangan administrasi, program pertukaran pelajar, hingga program praktek kerja lapangan bagi mahasiswa. Kita tadi ada beberapa hal, misalnya penelitian dan pengabdian masyarakat. Kalau kita ingin melihat perubahan dalam jangka panjang, mau tidak mau kita harus berinvestasi di sumber daya manusia. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka dan jalan awal, langkah awal, untuk pengembangan peningkatan SDM di Indonesia. Sinergi yang terjalin diharapkan dapat menjadi jembatan untuk menghasilkan anak bangsa yang berkualitas untuk dapat bersaing di era global saat ini. Tim Liputan, DAI TV